Nusantara baru, Indonesia maju menjadi tema yang diusung pada momentum hut ke-79 Republik Indonesia, Sabtu, 17 Agustus 2024. Meskipun berlangsung secara sederhana, warga Degrin Sindanglaya, Kota Bandung, Jawa Barat, bisa memaknai kemerdekaan berbalut kekeluargaan, Ketua Baraya Degrin Sindanglaya. Edi Siswadi menjelaskan bahwa 17 Agustus merupakan hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, ya, pada momen inilah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kami sebagai warga yang baru di kawasan ini, sejak awal sudah memupuk kekeluargaan melalui beberapa kegiatan. Sederhana, tapi sangat berkesan dan semua warga bisa menikmati, kata Edi Siswadi, Sabtu, 17 Agustus 2024, kemeriahan kemerdekaan di lokasi ini dimulai sejak pukul 08. 0 WIB dan berakhir pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Berbagai perlombaan tradisional semakin memeriahkan hut ke-79 Republik Indonesia, seperti joget mengeluarkan bola dari kardus, kait keranjang, bola corong dan sarung, tepok bola pakai botol menggunakan, joget balon dijidat, lomba pukul air. Lomba memasukkan sedotan ke dalam botol pakai hidung, dan lomba estafet tepung ke belakang, tak hanya diikuti oleh orang tua, pertandingan juga diikuti anak-anak hingga balita. Mereka berlomba untuk, makan kerupuk, lomba estafet bola kecil pakai aqua gelas di kepala, lomba masukin pensil ke botol, lomba jepit balon kedua tangan dan kaki, lomba memindahkan bola kecil, mandi bola, ke kardus, dan lomba meniup bola pingpong di atas gelas yang berisi air. Sebagai apresiasi untuk pemenang lomba, Panitia menyediakan puluhan hadiah menarik yang akan dibagikan di akhir acara, Edi Siswadi berharap, kekeluargaan dan kebersamaan Baraya Degrin Sindanglaya akan terus terjaga dalam kondisi apapun. Perhalatan bernuansa kekeluargaan ini diharapkannya akan terus berlangsung di setiap momen lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!